Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDIP Puan Maharani juga bakal berangkat ibadah haji. Oh iya, saya juga mendengar kabar Mbak Puan Maharani akan berangkat haji di tanggal yang sama dengan Mas Anis. Jika benar, semoga Tanah Suci maka menjadi tempat pertemuan yang akan menyejukkan hati rakyat Indonesia agar politik menuju 2024 bisa adem dan tentram. Semoga, insya Allah, tutur Syahrial dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Senin, 19 Juni 2023. Sebelumnya terkait keberangkatan Anis ke Tanah Suci itu diungkapkan oleh Syahrial. Terkait keberangkatan Anis untuk ibadah haji, Syahrial memiliki perasaan tersendiri. Ia merasa ada tekanan yang kini dialami rekan mereka di Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Saya kok punya feeling, tekanan, terhadap kawan kami di Koalisi Perubahan untuk Perubahan, KPP, yakni Partai Nasdem ada kaitannya dengan rencana keberangkatan Baca Pres Anis Baswedan yang akan menunaikan ibadah haji, ujar Syahrial. Saya baca di media, mentan Esiel sudah di ultimatum supaya datang di periksa KPK, kata Syahrial. Tetapi Syahrial berharap apa yang menjadi feelingnya tersebut tidak benar. Karena nama pasangan bakal Capres dan Cawapres yang akan diusung KPP tentu akan dibawa Mas Anis menghadap yang maha kuasa ke Tanah Suci, apakah karena pihak yang berupaya menjegal KPP mendengar kabar angin kalau Mas Anis bakal mengumumkan Cawapresnya sebelum ke Mekah, tutur Syahrial. Apakah spekulasi saya ini akan terbukti? Kita lihatlah perkembangannya sebelum keberangkatan Mas Anis menunaikan ibadah haji, sambungnya. Jangan lupa, subscribe YouTube JMN Channel, dan kunjungi laman portal jabarnews.com.